Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa TVMU di mana saja Anda berada Kembali lagi kita bertemu Dalam program TVMU Program Tuntunan Akhir Jaman Yang ditayangkan oleh Televisi Muhammadiyah Para pemirsa Tema kita dalam Tuntunan Akhir Jaman ini Pada hari ini kita akan membicarakan Mengenai uang dan bank Dalam perspektif ekonomi Islam Siapa yang tidak kenal uang Dan siapa yang tidak kenal bank Pasti kita semua kenal uang dan kenal bank Apalagi uang Apalagi juga bank Nah bagaimana sesungguhnya dalam perspektif Islam Mengenai uang dan bank Saya mulai dari uang Uang dalam kehidupan sehari-hari kita Dalam berbagai literatur ekonomi Itu sering disebut sebagai Alat Alat pembayaran Alat tukar Alat transaksi Nah Apakah dalam terminologi Atau dalam sejarah ekonomi Islam Uang itu ada? Ada Uang itu ada Tapi Dalam literatur ekonomi Islam Atau dalam Al-Quran dan hadis Itu uang lebih disebut sebagai Bentuknya itu Dinar dan dirham Nah dalam konteks ekonomi kontemporer sekarang ini Uang lebih dikenal sebagai Ada yang disebut dengan Uang kertas dan uang logam Uang kertas dan uang logam Nah Kehidupan ekonomi Bisa menjadi baik Bisa menjadi Cepat tumbuh Perekonomian satu Komunitas Satu bangsa Satu wilayah Apabila memang Tumbuh Percepatan transaksi Dan meningkatnya transaksi Akan menjadi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nah Tapi uang juga bisa menjadi persoalan Dalam Ekonomi kontemporer sekarang ini Apalagi ketika Kita Akan mempelajari Akan membahas mengenai soal Sebenarnya Uang ini Bermanfaat gak Bagi kehidupan manusia Ya Sebab Akibat uang Satu kondisi ekonomi Bisa Jatuh Dan juga bisa Tumbuh Nah oleh karena itu Dalam perspektif Ekonomi Islam Sebenarnya Sebenarnya Uang itu Tidak Menjadi Satu Materi Satu Barang Yang Dapat Mempersulit Atau Memperburuk Perekonomian Apabila Nah Apabila memang Fungsi uang Sebagaimana Tadi saya katakan Sebagai Alat tukar Sebagai Alat pembayaran Itu betul-betul Ditegakkan Sementara Dalam ekonomi Kontemporer sekarang ini Apalagi Dunia modern Sekarang ini Uang Justru Fungsinya Bukan saja Sebagai Alat pembayaran Atau Apa Alat Tukar Tapi Sudah Sebagai Komoditi Yang saya Maksud Uang Sebagai Komoditi Adalah Uang Sudah Diperjual Belikan Nah Sesungguhnya Kenapa Bisa Uang Bisa Diperjual Belikan Karena Uang Tidak Lagi Didasarkan Pada Nilai Intrinsik Yang dimiliki Uang itu Tapi Uang Hanya Dinilai Sebagai Barang Yang memiliki Nilai nominal Nah Ketika Barang Uang Sebagai Barang Sebagai Komoditis Yang hanya Didasarkan Pada Nilai nominal Bukan Nilai Intrinsiknya Maka Uang itu Akhirnya Bisa Diperjual Belikan Nah Mohon maaf Kalau dalam Literatur Ekonomi Islam Uang Yang kita Kenal Itu Lebih Ditekankan Pada Nilai Intrinsiknya Yaitu Nilai Bahan Uangnya Seperti Dinar Dirham Jadi Dalam Harsana Ekonomi Islam Uang itu Hanya Disebutnya Dinar Dan Dirham Tidak Disebut Sebagai Uang Money Tidak Tapi Dinar Dan Dirham Ketika Kosa kata Dinar Dan Dirham Ini Diucapkan Dia Sebagai Alat Pembayaran Dinar Alat Pembayaran Yang Bahannya Nilai Intrinsiknya Dari Dinar Itu adalah Emas Sementara Dirham Yang nilai Intrinsiknya Berasal Dari Perak Nah Uang Ini Akan Menjadi Masalah Ketika Ketika Uang Bisa Diperjual Belikan Dalam Bentuk Komoditas Barang Yang Nilai Intrinsiknya Itu Tidak Lagi Didasarkan Pada Emas Dan Perak Tapi Pada Kertas Pada Kertas Ini Yang Disebut Sebenarnya Dalam Ilmu Keuangan Disebut Sebagai Fiat Money Uang Kertas Uang Kertas Nah Dalam Literatur Sejarah Ekonomi Islam Dan Dikenal Itu Yang Namanya Uang Kertas Tapi Dikenal Dirham Dan Dinar Atau Dinar Dan Dirham Yang Bahannya Nilai Intrinsiknya Itu Diukur Dari Mas Dan Perak Nah Kalau Uang Kita Uang Yang Kita Sekarang Manfaatkan Itu Dari Kertas Nah Nanti Apa Perbedaan Emas Perak Dan Kertas Sebagai Dasar Mata Uang Setiap Selama Ini Nanti Akan Kita Bahas Pada Kesempatan Setelah Break Ini Jangan Kemana-mana Para Pemirsa Tetap Pada Program Tuntunan Akhir Jaman Pemirsa 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 Kitas Terima Pemirsa 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 Potip